Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Aceh hari ini Saudara meski cuaca ekstrim, tamu penginapan tetap terisi di long weekend di sejumlah penginapan di Sabang Selama libur panjang di akhir pekan, kondisi sejumlah penginapan di Sabang masih terisi Meski dalam beberapa hari ini kondisi cuaca tidak terlalu bersahabat Menurut salah seorang pengelola penginapan di kawasan Kuta Atas, Ridwan Hampir 90% kamar di penginapannya sudah terisi sejak Jumat ini Dan hingga Senin masih ada sejumlah wisatawan yang masih tersisa Wisatawan yang menginap menurutnya kebanyakan dari Sumatera Seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bahkan dari Jambi Selama liburan ini, Alhamdulillah kondisinya stabil Walaupun ada angin-angin dan hujan sedikit Itu bukan satu rintangan Untuk tamu-tamu datang di Sabang Alhamdulillah lancar dan rame selama liburan Ridwan berharap kondisi ini akan terus meningkat Dimana secara perlahan wisatawan sudah mulai berani berkunjung ke Sabang Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan atau swab di perbatasan Ditambahkan rata-rata tamu yang menginap dengan durasi 3 hingga 5 hari Dengan tujuan utama Pantai Ibo, Tugu 0 km dan Pulau Rubiah Serta sejumlah lokasi lainnya Dari Sabang, Mahfud TVRI Aceh melaporkan